Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung Masa muda haruslah diisi dengan berbagai kegiatan Hal ini agar anak-anak muda tidak tergior dengan hal-hal yang bisa merusak Seperti tawuran, minuman keras, bahkan narkotika Salah satu kegiatan di sekolah yang bisa diikuti adalah palang merah remaja Melalui kegiatan ini anak-anak muda dilatih mengasah jiwa saling tolong menolong Guna mengupas kegiatan tersebut di sekolah Simak perbincangan saya bersama anggota palang merah remaja SMA Negeri 3 Bandar Lampung Berikut perbincangannya Ya terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam bincang inspiratif Kompas TV Lampung Masih bersama saya Siditania dan juga dua narasumber saya Adik-adik yang pintar hari ini Ririn dan juga Sabrina Saya ke Ririn dulu Ririn tadi kita sudah berbicara banyak mengenai palang merah remaja Bahwa kita melihat bahwa remaja saat ini sudah disibukan dengan gadgetnya masing-masing Kurang sosialisasi atau komunikasi dengan masyarakat sekitar tentunya Dan kita harapkan bahwa adanya organisasi kemudian kalian menggalakan untuk anak-anak remaja Tentunya fokusnya di sekolah Diharapkan ke depannya nanti anak-anak lebih tertarik dan juga bisa lebih berkomunikasi Lebih aktif di dunia nyata ketimbang di dunia sosial atau media sosial Dan kalau untuk Ririn sendiri mungkin bisa sharing ke kita bagaimana awal dari PMR di SMA Negeri 3 sendiri seperti apa Silahkan Ririn Untuk PMR SMA Negeri 3 itu dibentuk oleh siswa SMA Negeri 3 Itu yang bernama Kak Ari Soeharyanto Dia itu ini angkatan pertama PMR sebandar Lampung Dan lalu dia membuat PMR SMA Negeri 3 pada 15 September 1978 Berarti awalnya memang sudah lama sekali ya Tahun 78 dan kita sudah gak kaget lagi kalau misalnya sekarang sudah begitu banyak perkembangan ya di SMA Negeri 3 kemudian Terus sejauh ini bagaimana dengan tanggapan dari teman-teman Karena kalian yang anggota PMR nih gitu kan Dan gak semua juga teman-teman bergabung dong dengan kita Terus seperti apa tanggapan mereka Melihat keberadaan kalian Ngapain sih mau capek-capek ke PMR gitu kan Harus bagi waktu dengan sekolah juga Dan kalian harus disebukan dengan ujian yang sebentar lagi Kalian juga udah kelas 3 begitu kan Seperti apa Ririn Ya gimana ya udah bawaan jiwa sosialnya itu Jiwa sosial Lebih untuk menolong orang gitu kan Kayaknya seneng aja gitu menolongin orang Bisa 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 Kayak mana ya Lebih 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 berkomunikasi sama orang Terus Bisa Bisa tahu keadaan orang Misalnya lagi ada kecelakaan atau gitu kan Kami tahu untuk pertolongan pertamanya bagaimana gitu Kalian bisa melakukan pada saat itu begitu ya Iya Cara-caranya Oke Dan untuk Sabrina Ini kan Sabrina juga sudah masuk kelas 3 sama Karen ya Terus kemudian Apa kontribusi yang Kontribusi nyata kalian yang sudah kalian lakukan Untuk sekolah atau masyarakat sekitar Atau lingkungan kalian Terkait dengan organisasi yang sudah kalian lakukan Di sekolah Kami juga sendiri Pernah melakukan Kayak bakti sosial Bakti sosial Ke masyarakat Terus menanam seribu pohon Dalam Rangka 28 tahun PMR Waktu itu kita pernah menanam seribu pohon Terus kayak acara Lomba-lomba gitu Di sekolah Gini sih mbak Apa sih Sabrina yang akhirnya membuat Sabrina Jadi bangga begitu untuk bergabung bersama PMR Apa yang kalian rasakan setelah bergabung begitu Apakah mungkin ada perubahan dalam karakter Sikap Atau dalam komunikasi terhadap orang banyak Atau seperti apa Pertama sih karakter dan sikap itu kami sangat-sangat berubah Masuk PMR ini Kami dilatih untuk menjadi disiplin Sigap dan tangguh dalam keadaan apapun Terus untuk Apa ya Untuk ya Karakter ya Sangat-sangat berubah gitu mbak Tadinya jadi males-malesan Menemut gimana Jadi kita langsung disuruh nih Langsung sigap gitu Ada keadaan ini langsung tahu Hal teknis apa saja sih yang biasanya dilakukan Kalau dalam kegiatan PMR sendiri Ririn Teknisnya Teknis yang Ya Di dalam organisasinya Atau memang setiap kegiatan kita rutin berkumpul Di sekolah setiap Ya sehari sekali Atau memang dalam sehari sekali itu Ada satu kegiatan yang mengharuskan kita untuk berkumpul Dalam satu organisasi atau seperti apa Biasanya sih seminggu itu kumpul dua kali Dari hari Jumat dan hari Minggu Hari Minggu Dan itu kegiatannya seperti apa Kalau misalnya dari kalian sendiri Kegiatan dari PMR yang sendiri Oke itu latihannya kita pertama Pasti pertolongan pertama Pertolongan pertama dan Tandu darurat Tandu darurat segala macam itu Terus perawatan keluarga Terus ya Terus ya berkumpul-kumpul Ber-sharing lah Dan biasanya kalian juga ada Pematerinya atau coachingnya itu siapa Ada pelatih dari PMR Ada pelatihnya Baik Dan semoga ini menjadi salah satu Apa ya Terobosan untuk anak-anak remaja ya Untuk mengisi waktu luang Supaya agar mereka juga tidak Lebih baik bergabung bersama organisasi Ketimbang melakukan hal yang terlalu bermanfaat Dan kita akan kembali lagi Tetap di Bincang Inspiratif Kampas TV Lampung Terima kasih